Salam, setelah kekasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan saya, Aliuddin Ada bersama dengan saya, Afraham Effendi Usman Sama-sama awak Aceh Kami sama-sama orang Aceh Ya inilah perjumpaan kami Beberapa minggu yang lalu, satu bulan lebih Saya ada di Sulawesi Barat Saya ada melayani di pedalaman-pedalaman gunung-gunung Sangat capek, sangatlah Naik travel, lalu naik ojek, lalu naik ke tinting, lalu naik ojek lagi Kami lewati gunung-gunung jalan licin dan terjau Kita sering sekali mendengar jalan licin dan terjau Kali itu saya sendiri mengalami jalan licin dan terjau seperti itulah Saya lihat di bawah jurang-jurang, salah-salah saya akan masuk ke jurang Saya bawa isi saya Kami jalani dengan penuh sukacita Di tempat yang sangat sederhana Terbatas dalam banyak hal Tidak ada signal Tidak ada internet Sangat sederhana Di banyak hal, makan sederhana Situasi sederhana Tetapi tetap kami jalani penuh sukacita Hari ini saya ada di Pulau Jawa Hari ini saya ada di Pulau Jawa Berjumpalah dengan Aki Aku kabarkan Injil Keselamatan Saudara Bendy yang luar biasa Bagaimana? Saudara Bendy silahkan menyapa kepada mereka Nah, shalom saudara aku Para subscriber Bang Ali Yuddin Ben Zainal Abidin Saya tidak pernah lupa Salam Aki Aku kabarkan Injil Keselamatan Kebetulan Kami ini sama-sama Dari Aceh Kalau orang bilang Muhtadin Aceh Saya percaya Saya yakin Melalui pelayanan kami Banyak orang Bisa mengenal kebenaran Sekalipun kami dihina Dicacimaki Bahkan kami pernah Dan sangat sering Mendengarkan berita bahwa Kalian berdua Jangan pernah menjual Agama Agama Jangan Bukan bang Bukan agama Jangan pernah menjual Aceh Menjual Aceh Menjual Aceh Jadi mereka minta Supaya kami ini tidak Mengatasnamakan Aceh Tapi memang kami orang Aceh Kami benar-benar orang Aceh Bang Ali Yuddin Awak Sigli Orang Sigli Kalau saya dari Kabupaten Biren Bapak Ibu Jadi kami Benar-benar Sangat Bersuka cita Ketika kami mengenal Hamasyah Mengenal Kristus Karena dialah Satu-satunya pribadi Yang bisa membawa Saudara dan saya ke surga Bukan karena kekuatan Bukan karena pengetahuan Bukan karena amal Bukan karena Si A Si B Si C Tapi Kami bisa masuk surga Saudara bisa masuk surga Itu karena Iman percaya saudara Kepada Yesus Kristus Tidak ada satu orang pun Di antara saudara Yang bisa masuk surga Kecuali Melalui Yesus Kristus Yesus berkata Dalam Injen Yohanes 14 Ayat 6 Akulah dia Jalan Walhad Dan kebenaran Walhayah Dan hidup Tidak ada satu orang pun Yang bisa datang kepada Bapak Kalau tidak Melalui Karena Yohanes 14 Ayat inilah Bapak Ibu Saudara aku Para subscriber Ali Yudin Saya Percaya Kepada Yesus Saya merenungkan Di dalam iman Percaya saya yang lama Termasuk imannya Bang Ali Yudin Kami diajarkan Banyak nabi dan rasul Di antara nabi dan rasul Ada 25 nabi Yang wajib Kami imani Di antara 25 nabi itu Tidak ada satu nabi pun Yang berani berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada satu orang pun Yang bisa datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kecuali yang berani berkata Seperti itu adalah Yesus Kristus Kalau di dalam Al-Quran Dia digambarkan Ruhullah Rohnya Allah Wa kalimatullah Isa Fa'innahu Ruhullah Wa kalimatuhu Isa ini sesungguhnya Roh Allah Dan kalimahnya Allah Kalimah itu Kalam Kalam itu perkataan Nah Jadi Isa ini Roh Allah Dan perkataannya Allah Di hadis Dalam sebuah hadis Dikatakan Fa'asal naruhuna Maka kami Mengutus roh kami Dan dia menjelma Menjadi manusia yang sempurna Itulah Isa Al-Masih Nah Yang kedua Isa Al-Masih Digambarkan dalam Al-Quran Adalah Satu-satunya Manusia Yang terkemuka Di dunia dan akhirat Di antara 25 nabi Yang wajib Di imani oleh Surah Rakyat Umat Islam Dan yang kami Imani dulu Hanya Isa Al-Masih Satu-satunya Pribadi Yang terkemuka Bukan saja di dunia Tapi juga di akhirat Yang ketiga Isa Al-Masih Digambarkan dalam Al-Quran Adalah Hakim yang adil Kenapa Isa Al-Masih Ini hakim yang adil Kenapa Isa Al-Masih Ini Satu-satunya Manusia Atau pribadi Yang terkemuka Di dunia Dan di akhirat Dikarenakan Isa Al-Masih Itu adalah Ruhullah Rohnya Allah Dan kalimahnya Allah Kalamnya Allah Bentuknya Allah Jasmaninya Allah Tubuhnya Allah Maka Pertanyaannya Man huwa ya sumah Who is the Jesus Siapa itu Yesus Kristus Atau Siapa itu Isa Al-Masih Kalau menurut ayat itu Pemikiran saya Dia adalah Allah itu sendiri Nah saya dapatkan ini Ketika saya Mendapatkan Yohanes 14 Ada keterbukaan Dalam hati saya Ada keterbukaan Dalam pikiran saya Artinya Saudaraku Saya dapat pencerahan Setelah saya Mengelangi perjumpaan Pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus Dia yang mengubah saya Maka Saya Sekalipun Dihina Bangali Di cacimaki Di Fitnah Ditakut-takutin Diancam Saya Tetap Berpegang Teguh Pada firman Tuhan Pada Yesus Kristus Dan saya juga Bangali Sudah melakukan Pelahiran Ke berbagai daerah Kepedawaman Saya sering ke mentawai Saya sering ke nias Saya pernah Ke Kelimatan Barat Saya juga Pernah Ke Batam Saya juga Pernah Ke Bangka Beritung Pedalaman Apa yang saya alami Suka cita Di dalam Tuhan Ketika saya Mencari Jiwa-jiwa Karena Alkitab berkata Setelah saya percaya Kepada Yesus Kristus Pergilah Beritakanlah Injil Nah kenapa kita harus pergi Memberitakan Injil Karena banyak orang Yang tidak Menerima Injil Banyak orang Yang menolak Dan banyak orang Yang mencacimaki Menghina Dan mengelok-melokkan Maka kita Orang yang sudah Dipilih Tuhan Sudah percaya Kepada Yesus Kita Diperintahkan Oleh Tuhan Untuk pergi Memberitakan Injil Kabar baik Kabar suka cita Di dalam Injil Kata Al-Quran Huda Linnas Ada petunjuk Bagi manusia Itu Yesus Kristus Saudaraku Dalam Injil Kata Al-Quran Nurun Linnas Ada cahaya Bagi Semuanya Bagi kita semuanya Linnas Bagi manusia Bukan bagi orang Semua manusia Semua manusia Semua manusia Maka Lagi-lagi Berbicara tentang Yesus Kristus Dia berkata Akulah Terang dunia Nah Saudaraku yang kasih Tuhan Para subscriber Pencinta channel Bang Aliuddin Mari Kita datang Kepada Yesus Dialah Satu-satunya pribadi Yang bisa Melamatkan saudara Dia bukan saja Menjanjikan Kepada saudara Surga Tapi dia menjanjikan Kepada kita semuanya Selama kita berada Di dunia ini Dia sertai kita Saudaraku Kapan dia sertai kita? Ketika kita Bekerja kah? Ketika kita ke kantor kah? Ketika kita Ke Keladang Ke sawah Ke kebun Tidak Saudaraku Dia menjertai kita Ketika kita Melakukan Penginjilan Kabar Sukacita Terima kasih Bang Ali Iya Terima kasih Terus saya mau tanya nih Mbak Medi Katanya jangan singgung-singgung Aceh Bagaimana Jangan Jangan jual-jual Nama Aceh Jangan bawa-bawa nama Aceh Saya juga ada yang bilang begitu Jangan bawa-bawa nama Aceh Sementara kita dari Aceh Betul Masa kita bilang dari Tautung Sibolga Iya Atau Samosir Betul Kita kena Aceh Betul Gak boleh bawa-bawa Aceh Jadi tanggapnya itu bagaimana? Yang pertama Itu daerah Dan daerah itu bukan Milik satu kaum Bukan milik Satu orang Bukan milik satu organisasi Atau satu agama Daerah itu adalah Milik semuanya ya Nah kebetulan saya Berasal dari Aceh Dan saya orang Aceh Dan saya lahir di Aceh Tidak mungkin saya bilang orang mengadu Bang Kalau kita bilang orang ada di huja kita Iya Iya kan Itu dia kan Pasti orang marah kan Orang marah Jadi kita lahir di Aceh Tapi tidak boleh menjual Aceh Tidak menjual apa-apa Saya sering bilang begini Bang Ali Yang memalukan bagi Aceh Bukan ketika ada orang bertobat Percaya kepada Yesus Yang memalukan orang Aceh itu Ketika ada orang Aceh yang menjual narkoba Ketika ada orang Aceh yang menarkoba Ketika ada orang Aceh yang merampok Ketika ada orang Aceh yang berjudi Ketika ada orang Aceh yang ketangkap tangan Berzina Ketika ada orang Aceh yang ketangkap tangan Karena korupsi, nepotisme Dan ditangkap tangan karena mencuri uang hayat Ini yang memalukan bagi Aceh Sementara orang itu percaya kepada Yesus Berubah ya Terjadi perubahan besar ketika orang itu Mengalami Kristus dalam kehidupan Yang dulunya dia suka Ini suka itu Yang negatif Yang melakukan dosa Sekarang berubah Sekarang berubah Kapan berubah? Ketika bertemu secara pribadi dengan Firman yang hidup Yesus Kristus Farsel Naruh renang bakat kami Mengupus roh kami Dan dia menjelma menjadi manusia yang sempurna Nah pertanyaannya kenapa Banyak saudara-saudara kita yang di Aceh Yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Itu yang pertama karena mengeraskan hatinya Menggeraskan hatinya Maka kita perlu meminta kepada Tuhan Supaya Tuhan menjama Setiap orang yang kita layani Nah yang kedua Kenapa orang itu Tidak menerima dan menolak Yesus Tidak percaya Dikarenakan tidak ada orang yang memberitakan Maka kita harus memberitakan Maka senang sekali Sebagaimana Bang Ali Yudhi Ngetakan tadi Kita harus pergi Memberitakan Injil Masalah orang itu terima Tidak terima Itu urusan dia dengan Tuhan Dan itu adalah haknya Tuhan Tuhan mau jamah Tuhan mau tidak jamah Itu adalah haknya Tuhan Yang jelas Kalau selama orang itu membuka hati Membuka ruang Ruang dengarnya Ruang telinga Membuka pikirannya Maka Tuhan akan Akan masuk Siapa yang Membuka pintu Ketika Tuhan mengetuk Kalau orang itu membuka pintu Maka Tuhan akan masuk ke situ Nah begitu Bang Jadi kita harus Banyak-banyak membitkan Injil ke Aceh Terus Bagaimana ini Jangan masuk ke Aceh katanya Saya juga ada ancaman seperti ini Jangan masuk Aceh Kalau kau masuk ke Aceh Kami bakar kau hidup Kami bakar kau hidup Kami mulut potong leher Banyak itu kata-kata itu Pertanyaannya Emang Aceh ini punya siapa sih Ya kan Aceh ini punya siapa Kita orang Acehnya Kita pulang ke Aceh Yang penting kita Tidak membawa agama lain ke Aceh Tidak menyesatkan Tidak membawa kesesatan Ini yang kita datang ke Aceh Kita bawa Injil Injil itu salah satu kitab Yang harus diimani oleh Semua orang Karena Tuhan juga bilang Renungkanlah kitab Taurat Injil Dan Zabur Bagaimana merenungannya Kalau tidak membaca Betul Ini jangan-jangan itu Bang Al-Quran juga mencatat Fattainahu Injil Di Isa Al-Masih Maka kami Memberikan Injil ini Kepada Isa Al-Masih Bertakwalah kamu Karena di dalam Injil itu Sudah penunjuk Dalam Injil itu Sudah cahaya Dan Kami murunkan kitab sebelumnya Yaitu Taurat Menjadi penunjuk Serta pengajaran Bagi orang bertakwa Bahkan Al-Quran sendiri Bang Menegaskan Wahai Muhammad Kata Allah Kalau kamu ragu-ragu Terhadap apa yang aku turunkan Kepadamu Bertanyalah Kepada ahli kita Ahli kita Itu kata siapa Bang Ali Kata Al-Quran Itu kata siapa lagi Kata Allah Dalam Al-Quran Maka kita harus Memberitakan Injil Bang Diancam Di Ditakut-takutin Kita tetap Memberitakan Injil Kita tetap pulang ke Aceh Memberitakan Injil Memang kita tidak Terang-terangan Kalau pulang Kita punya Berhikmat juga Tapi yang jelas Kita harus Memberitakan Injil Tidak pulang Ini kan Injil juga ingin Memberitakan sampai ke Aceh Sama halnya Lewat media Lewat media sosial Lewat Youtube Kita beritakan Injil Dan mereka mendengar Injil Yang kita beritakan Mereka dengar kita Menonton kita berdua Sama juga Kita pulang ke Aceh Nah kalau mereka Mau bunuh Ya bunuh Mau bunuh Bakar Ya bakar HP Yang mereka pakai Nonton video kita Benar gak Ya kupilih Itulah Perjumpaan saya Hari ini Dengan Effendi Usman Saya Baru Tiba Dari Sulawesi Tidak mudah Untuk Melayani Di pedalaman Di gunung Karena mereka Animisme juga Mereka tidak percaya Dengan Tuhan Mereka bisa dibilang Bahasa khasannya Juga tidak beragama Yang saya kunjungi Beberapa tempat Mereka beragama Agamanya Kristen Tapi ada Budaya Yang masuk Kepada mereka Mereka percaya Dengan tradisi Dengan jimat 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 Opo-opo Mereka katakan Mereka mempercayai Roh-roh Leluhur Dukun-dukun Dan mereka Masih menyimpan Mayat-mayat Disimpan Lalu suatu hari Dimunculkan kembali Dan Dibuka baju Diganti lagi Budaya-budaya itu Dan yang menarik Ada di suatu tempat Suatu desa Suatu kelompok Himpunan di sana Mereka menjual Ditulis Harganya 5.000 Orangnya tidak ada Itulah menunjukkan Tempat itu Apa nama istilahnya Kejujuran Di tes kejujuran Saya sama dengan mereka Tidak beragama dengan baik Boleh dikatakan Tidak punya agama Tapi mereka punya Nilai-nilai Agama Mengasihi Dan mereka kepercayaan Berbuat jujur Mereka Terbukti mereka Tidak banyak terjadi Pembunuhan Itu suatu kutu Bagi mereka Atau Mengambil istri orang lain Atau berzinah Mereka hidup dengan stabil Mereka baik Mereka bagus Coba Mereka boleh dikatakan Ada satu tempat itu Tidak beragama Tetapi mereka dapat Melakukan hal Nilai-nilai Rohan yang baik Jadi Sekali lagi Kabar baik Kabar suka cita Harus diberitakan Harus dibagikan Kemana pun Dimana pun Situasi apapun Dan inilah Yang sedang Saya jalani Kemana-mana Kalau saya tertolak Di satu tempat Saya menggeser Dari tempat itu Saya beranjak Ketempat yang lain Wilayah yang lain Karena dunia ini Sangat luas Harus Berita Injil Pergilah Ke segala bangsa Suku bangsa Berarti segala macam Budaya Suku bahasa Daerah Baktis Ajar mereka Baktis mereka Dan ajar Dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Dan inilah Perintah ilahi Yang dikatakan Oleh Tuhan sendiri Untuk pergi Kisah Rasul Pertama Ayat yang ke-8 Jika Ruh Kudus Turun dalam hidup kita Maka ada Puasa Ada Power Ada Dynamis Memberitakan Injil Dari Yerusalem Yudhya Samaria Bahkan Sekali lagi Sampai ke Ujung bumi Dan ini Yang sedang Saya lakukan Saya injakkan Kaki saya Tidak Tidak pulang Saya benar Bapak Ibu Saya tidak pernah pulang Tidak pulang Pulang Saya memberitakan Injil Kenapa Saya tidak pulang Pulang Sampai saat hari ini Belum ada rumah saya Makanya Saya tidak pulang Pulang Tetapi Apakah Tuhan Izinkan saya Tidur di pinggir Jalan Di hempir Tidak Tuhan menyertai Tuhan mencukupkan Saya Tuhan melindungi Saya Dengan istri Berdua Kemana-manapun Kami berdua Selalu Berdua Itu kasus tertentu Kami kalau tidak bersama Mungkin ada urusan Isi saya Makanya saya tidak bisa Berdua Tapi hari ini Saya berdua Kami Putra Aceh Banyak kali Putra Aceh Yang berdua Dengan Tuhan Tapi saat ini Kamilah yang cukup Kompak Kadang-kadang kami Marah-marah juga Kadang-kadang kami Ngambek-ngambek juga Tapi luar biasa Kami bersama-sama Selalu Inilah Satu hati Kirman Tuhan katakan Jika lo Sehati Minta apa saja Maka Tuhan Akan mengambulkannya Sekali lagi Bapak Ibu Sudah kekasih dalam Kristus Dimanapun Anda Berada Salam sehat Kuat Selalu Damai Di hati Terima kasih Tuhan memberkati Salam Aki Aku kabarkan Injil Keselamatan Selamat menikmati Selamat menikmati